Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bang Tano di my channel youtube Bang Tano Tutorial pada video ini saya akan berbicara tentang tv tabung jadi tv digital bagaimana caranya apa yang diperlukan apakah perlu membeli antena baru seperti apa atau bagaimana caranya memasang simak video saya selengkapnya sebagaimana yang kita ketahui lewat media pemerintah akan memberhentikan tayangan tv analog atau yang disebut dengan ASO analog switch off dengan 3 tahap tahap pertama yaitu pada tanggal 30 April paling lambat tahap kedua 25 Agustus dan tahap yang ketiga 2 November 2022 untuk itu kalau teman-teman masih mempunyai tv seperti saya yang tv nya masih tv tabung kayak gini jadi kita jadi kita mesti memerlukan tambahan perangkat agar tv tabung tetap bisa menikmati tayangan tv digital perangkat yang kita butuhkan adalah namanya STB laptop box di pasaran banyak tersedia berbagai merek dari harga yang murah sedang dan tinggi teman-teman bisa memilih sesuai selera dan isi kantong kebetulan yang saya dapatkan di toko yang merek seperti ini di dalamnya ada kabel ARC atau apa ini ya kalau salah tolong dibenarkan gue kolom komentar ya terus ada power supply kabel untuk menghubung ke listrik STB nya terus remote control dan baterai cara memasangnya cukup mudah semua pasti bisa tinggal kita cabut saja colokan antena yang ada di tv kemudian kita colokan ke STB yang ini lubangnya sesuai terus yang kemudian kabel ARC yang kabel warna merah kuning putih kita colokkan dan sesuaikan dengan warna yang ada di STB sesuai dengan warna dan di tv sesuai dengan warnanya di tv kita bisa colokkan lewat depan maupun belakang ini saya yang mudah saya colokkan di depan ini sudah jadi selanjutnya kita hidupkan STB dan tv nya pada tv di pengaturan tv av kayak kita kalau nyetel dvd gitu ya jadi di ubah dari tv ke av yang kemudian kita cari channel secara otomatis di tempat saya ini digerobokan mendapatkan 23 channel yang masuk ASO analog switch off masuk pada tahap gelombang kedua jadi kalau kita lihat pakai aplikasi sinyal tv digital itu disitu warna kuning yang artinya belum terlalu kuat karena disini mungkin masuk gelombang dua jadi merah untuk mencari channel kita bisa tekan tombol menu pada remote control STB yang kemudian klik instalasi pada layar tv yang selanjutnya cari otomatis oke biarkan saja sampai semua channel terdeteksi secara otomatis dan dia akan menyimpan juga secara otomatis tempat video dan demikian cukup mudah ya kita sudah bisa menikmati tayangan tv digital yang hasil gambarnya jelas dan banyak channelnya kalau mungkin misalkan kita suka dengan olahraga kita bisa tonton di tv risupport atau yang lainnya demikian sedikit berbagi dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kalau mungkin ada perbedaan atau mungkin ada masukan ada yang salah silahkan diketik di kolom komentar sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh